Oke kembali di ruang ngobrol sekarang orangnya beda Iya baru sekarang kedatangan saya saya masih berhormat saya Mas Daris terus ini Mas Jojo Halo semua salam kenal nah ini kita punya segmen baru sih segmen kita mau bahas film-film Indonesia Yes karena biasanya kalau di channel ini kan Mas Bagus sama Daris biasanya banyak bahas film soal film superhero bahas majalah-majalah anime ada juga sama Mas Zizo Mas Aziz bahas One Piece juga kali ini kita akan bahas film-film Indonesia saya cukup banyak nonton film Indonesia ya betul saya juga pengen-pengen pengen ngomongin aja ngomongin dan kebetulan setelah sekian lama terutama setelah pandemi industri film Indonesia bisa dibilang diatus ya dan bulan ini comebacknya cukup oke November Desember tuh gila banyak banget ada ada beberapa judul film yang cukup menarik dan memang bagus tapi kayak hari ini kita akan ngebahas film mau yang pertama apa Teka Tekitika Kamarik kita baru nonton kemarin ya kita baru nonton semalam jadi dari video ini diambil kita nonton semalam jadi apa namanya apa ya Teka Tekitika itu filmnya Ernest seperti biasa filmnya Ernest itu Ernest itu mungkin ya sekarang itu sutradara yang paling menjual menurut saya ya karena di film yang dia pegang itu good secara quality selling juga betul menjual juga terus juga mana mana apa bahasa ini apa sini dia turunannya banyak maksudnya maksudnya turunan itu seperti yang Mas Daris itu kan yang disusah sinyal dapat TV dapat serial Oh ya betul-betul itu makanya kenapa dia sutradara yang selling tapi tidak mempertahankan tidak mengorbankan kualitas ya makanya sebenarnya saya nonton Teka Tekitika ini triggernya adalah pertama judulnya ya ya karena judulnya judulnya cukup menarik banget dan kalau kita melihat jejak-jajak filmnya Ernest selama ini kan selalu mengangkat soal isu-isu sosial dan drama antar manusia gitu kali ini memang ada isu sosialnya disinggung tapi kerangka besar filmnya itu adalah film suspense yang mana selama ini tidak pernah adalah dilakukan oleh Ernest jadi itu yang membuat saya tertarik dan dia apa bilang dia keluar dari zona nyamannya dia keluar dari zona nyamannya dia kan kita kenal Ernest dari apa komedi ya komedi romantis pertama secara komedi terus kemudian dia bikin film ngenas dulu dari bukunya itu terus cek toko sebelah mili mamet kemudian susah sinyal hampir semuanya itu kan di zona nyamannya komedi romantis dan berhubungan dengan ras etnis Tionghoa kayak gitu karena Ernest sebelum kita nonton film ini Ernest sudah istilahnya dia roadshow muter-muter di beberapa channel YouTube untuk mempromosikan filmnya kan dia sendiri memang bilang bahwa pengen keluar dari zona nyaman itu kayak gitu mungkin karena memang gimana he knows what he did best Oke dia orang Tionghoa jadi kalau dia bikin film itu dia ngerti banget filmnya yang bukan Tionghoa itu kan siapa susah sinyal sama mili mamet tapi mili mamet kan dia turunannya ADC jadi dia oke aku cuman ngelanjutin universe betul-betul nah disini ini di teka-teki-tika ini sebelum itu salah satu yang banyak dibicarakan di teka-teki-tika ketika trailernya keluar adalah betapa dia sangat knifes out ya kan kita dari trailer kita melihat dari dari trailer kelihatan banget ini rasanya film suspense estetik rumahnya knifes out dan itu nggak salah itu Ernest juga mengakui gitu tapi selagi-lagi kalau kita merujuk ke istilahnya promosi ya RS-RS sendiri bilang ini bukan film dengan knifes out karena ini bukan soal pembunuhan yang pertama dan kebetulan memang estetik rumahnya seperti itu nah cuman ini saya mau tanya apakah itu memang disengaja atau enggak kalau menurut sampaian jadi kemilipan kalau nggak tahu ya kalau berdasarkan nanti kita habisnya bahas ceritanya oke kalau misalnya sebelum Isa berujuk pada promosinya dia sih ya bisa dibilang itu ya purely coinciden sih karena memang dia pengen nge-set-in rumahnya orang kaya rumahnya gede dan kebetulan memang ada estetik-estetik yang nggak bisa diturun karena harganya mahal sekali tapi bisa jadi juga itu direncanakan karena lumayan kan orang familiar dengan knifes out orang responnya yang sangat baru dengan knifes out jadi bisa jadi trigger orang untuk ditangkap biosop itu bisa jadi nggak mengutuk kemungkinan kalau saya menurutku rencanakan oke karena dari kita ngomongin Rerny ya Rerny itu fight-nya knifes out banget 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 Ernest bilang ini nggak nggak sengaja oh itu bullshit tapi itu nggak salah karena itu kan marketing ya karena ini juga Ernest mencoba dia kayak agak takut gitu mencoba masuk ke genre yang nggak biasa dia masukin terus kalau cuma jualan namanya mungkin dia juga kayaknya aku harus punya sesuatu yang bikin orang tertarik bukan cuma karena nama aku makanya knifes out itulah dipilih ya 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 dan fight filmnya juga ada sedikit kemiripan iya kerangkal besarnya memang ada kemiripan karena sama suspense ya betul tapi narasinya beda banget makanya ini ketika aku lihat knifes out ini aku nggak ngert aku sebelum aku nonton talk show dan nanonya Ernest aku malah ini Ernest mau ngapain dia kan selalu pakai kritik ya betul di semua filmnya bahkan mili mamet ya bahkan mili mamet yang dia dari awal itu selalu kelihatan banget bahwa Ernest tuh mencoba ngomongin apa misalnya ngomongin di di perfeksi security soal apa body size gitu terus ngomongin soal Ernest Tionghoa di cek toko sebelah itu selalu berasa banget tapi setelahnya itu core nya stand up comedy iya itu core style comedy memang core nya Ernest sendiri dalam membuat film sejauh ini so far makanya ini mau ngapain ini kan kalau kita ngelihat trailer nya ini kayaknya cerita detektif ya iya cerita-cerita detektif ya gitu detektif mau diapain soalnya knifes out sendiri dia nggak punya isu iya tapi ternyata film ini punya tapi kita 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 full spoiler ya oke mulai dari sini waspadah kalau belum nonton boleh meninggalkan video ini karena kita akan full spoiler habis ini soalnya gini apa namanya sama kayak no way kemarin kita nggak bakal bisa membicarakan seberapa bagus film ini seberapa berbeda film ini di dunia malah di dunia perfilman Indonesia tanpa ngomongin spoiler betul karena ini film creative ya tapi juga nggak ada di t chose film suspense film kalau bahasanya RS ya bukan who done it ya maksudnya kalau rangka besarnya memang modelnya who done it si guys dan siapa yang melakukannya tapi kan ini bukan itu makanya apa namanya kita full spoiler ini langsung aja kita ngomong cerita nya yang bagus dari film ini adalah bagaimana dia set ekspektasi kita, kalau bahasanya Mas Jojo film yang bagus adalah film yang ngasih ekspektasi segini ekspektasinya dibayar segini kalau lebih oke kalau kurang ya kalau kurang jelek, kalau segini pas nah dia dari awal premisnya adalah ini film suspense Ernest bilangnya, kalau kalian gak bisa nebak sampai ending itu menurut saya, saya berhasil dan bagi kami, film ini berhasil berhasil, soalnya bener layarnya gak cuma satu, ketika kita mikir, oh ini kira-kira ini begini tau gak, ketika saya nonton, jadi kita boleh sebut elemen ceritanya gak sih? oke, jadi ketika istilahnya sorry ya, aku masih agak lupa nama toko-tokonya bapaknya toko utama Pak Budiman ketika Pak Budiman memanggil Busri untuk mengakui soal proyek yang terjadi di Ambarawa dan langsung terungkap disitu kan ceritanya terungkap semuanya saya otomatis melihat jam, kok udahan? kan baru sejam ternyata tidak begitu ternyata ada layer ternyata masih ada dua layer lagi tiga tiga malah sama yang terakhir sama yang terakhir sama after credit aku tuh ngeselin ada 15 menit betul jadi setelah sutradara tiba-tiba ada adegan kayak ala-ala MCU gitu lah tapi kalau MCU kan cuma teasing kalau ini betul-betul full story ini ini masukin fondasi cerita baru yang kemudian akan bisa membawa Tika ini jadi semesta yang lebih gede lagi betul ini dia dan dan apa ya dan potensinya Tika yang kita lihat di after credit ini memang sengaja dibuat semua film teka-teki Tika ini memang itu sangat potensial banget untuk kemudian dikembangkan either menjadi film lain atau menjadi series di OTT karena kan karya-karya Ernest selama ini banyak yang dilalahir ternyata bagus lalu dikembangkan di OTT kayak misalnya susah sinyal susah sinyal sama cek tol ke sebelah juga ada dan imperfect bukan susah sinyal oh ya susah sinyal ya susah sinyal kayak gitu dan kayaknya kalau melihat dari endingnya film ini film ini tuh memang mencoba menjawab potensi itu kayak gitu dan disengaja kalau menurut saya dulu dan dilancar memang dilancar kalau menurut saya film-film sebelumnya cek toko sebelah sama apa susah sinyal dia dibikin series karena laku karena terlaku dan bagus bagus laku dan bagus kemudian Ernest disini dia nge-crafting cerita agar nah segmen pertama dari cerita teka-teki Tika itu adalah memastikan penonton suka sama Tika konflik kalau Tika itu adalah karakter yang menarik yang we want to see her more Tika sangat likable sekali di film ini kita ingin menonton dia dan it works layer-layer yang gak ketebak kemudian dan lain sebagainya segmen kedua setelah ketergadet ini adalah membuat fondasi semesta dunianya Tika betul dan semesta itu artinya adalah ternyata Tika ini bekerja untuk siapa untuk institusi seperti apa motivasi besarnya institusi itu apa dan Tika ternyata juga di luar itu punya motivasi sendiri kayak gitu memang metode kerja freelance dalam tanda kutipnya Tika dengan institusi ini metode kerjanya mirip tapi kalau misalnya yang apa yang Tika kerjakan di film teka-teki Tika itu kan adalah freelance yang memang tujuannya mulia membantu orang lain sementara kalau untuk institusi tempat dia bekerja itu kan memang untuk ngurusin negara memang beda dari sini aku kira potensinya beda banget bagaimana cara Tika membawakan diri cara Seila membawakan Tika itu sangat like kalau kemarin Mas Jojo bilang ini kok kayak tokoh anime ya iya gaya yang berdialoga iya bener sih kita banyak ngerti karakter kayak gini di anime dan it's good bagus dan untuk mungkin saya saya sangat bisa menyukai Tika saya juga suka banget kenapa judulnya teka-teki Tika karena memang disini Tika ngasih kita teka-teki dan fokusnya di Tika fokusnya di Tika jadi semua istilahnya kalau pemain bola yang lempar bola itu Tika keluarga itu datang memakan malam keluarga tenang-tenang tau-tau Tika datang memberi segudang pertanyaan itu semua Tika dan bagaimana keluarga Budiman ini hanya set hanya set buat Tika everything is about Tika akhirnya dan buat universe Tika keluarga Pak Budiman ini wah skopnya kecil sekali dan mengesampingkan mengesampingkan itu semua cerita di keluarga Pak Budiman ini terjalin dengan baik dengan berbagai macam twist yang baik di endingnya pun ketika kita merasa semuanya selesai dengan baik ternyata Tika masih punya sesuatu dan yang saya sukai dari film ini dan menunjukkan perkembangannya kok Ernest ya pertama dari segi joke-nya itu betul-betul timing-nya lebih proper saat ini kalau sebelumnya memang joke-nya bagus cuma kadang apa ya timing-nya itu udah lagi enggak pas saya dalam artian kita sudah situasinya sedih terus nge-joke-nya kelamaan akhirnya emosi-emosi kita yang sudah terinvest di sebelumnya baik sedih marah maupun senang nanti hilang karena kemakan di joke itu tapi kali ini betul-betul dia joke itu pas jadi dia tidak menghilangkan emosi kita yang sudah keinvest di adegan sebelumnya dan itu karakter yang dipikir menjadi comic relief doang pacarnya si Arnold pas banget face off pacarnya Morgan ya pacarnya Morgan itu aku ketika dia datang aku berpikir pertama adalah dia salah satu comic relief bukan awalnya malah anaknya Pak Budiman juga yang akan di reveal sama Tika ternyata layarnya banyak ternyata malah setelah ternyata saya anaknya Wardini Tika bilang gitu sorry kalau anak pacarnya Morgan bukan layarnya yang banyak ternyata fungsinya banyak fungsinya banyak dia layarnya cuma pacarnya si Morgan tapi karakterisasinya dia itu fungsinya banyak dan itu face off semua dan semua karakter yang ada di Tika di segmen pertama di segmen pertama Tika itu di semua orang yang ada di keluarga Pak Budiman mereka punya perang yang sangat-sangat bagus semuanya dimaksimalin perannya face off banget semua jadi apa kan sisa pumpnya itu face off semua gimana ya maksudku Airness itu dia assemble case-nya gak gede tapi semua dikasih titik semua dikasih titik dan tanda tanya di akhir yang pasti si Morgan itu ya ya gede gitu ternyata di akhir film ketika konfliknya terjadi di keluarga Budiman itu sudah kita sudah selesai ternyata tidak karena Tika masih menyimpan satu kartu as lagi itu untuk memastikan bahwa Tika tidak akan dikejar iya itu maksudnya tentu saja dia harus sepertinya karena dia seorang intelijen oh ya Tika ini orang bin kalau di film ini namanya lembaga intelijen negara yang bikin saya teriak itu kan ketika dia after ternyata bos ya Tika adalah Ian Sastro kembali ke apa namanya kembali ke kembalasan adalah bagaimana buat saya Tika-Tika itu adalah film Indonesia yang paling bagus tahun ini kenapa paling bagus karena dia punya promise yang banyak dia punya premis yang sederhana tapi promising something big dan delivery-nya luar biasa karena dari premis sederhana bukan berarti yang jelek ya bagus tapi sederhana dalam artinya kalau kita ngomongin kebaruan film gaya film ini enggak yang sebenarnya baru-baru banget tapi dia downright di semua hampir semua aspek tapi filmnya proper-proper banget selayaknya film suspense yang baik dan di ujung juga seperti yang kami sebutkan dari awal film ini menjanjikan banyak hal yang potensial dan untuk pertama kalinya ya di tengah zaman yang isinya film franchise ini yang saya pasti dijanjikan dapat ya lebih lagi lah seperti MCU untuk pertama kalinya di film ini saya teriak dalam hati we want more terus we want more beneran we want more of her ya we want more of her tapi kemudian ketika kita enggak dikasih Sheila juga aku masih oke mungkin Sheila dipertahankan di layar lebar yang di OTT nanti agen lain dunianya dia makanya kenapa aku bilang film paling baik karena banyak film yang bagus di tahun ini Kadet terus apa namanya Rosman Bu Broto Uni Uni oke nanti kita bahas Uni tapi mereka mereka sampai disini doang ini film bagus ini film bagus it's good gitu loh it's emotional it's good tika nyampainya disini it's good and we want more kenapa aku bilang tika adalah tahun ini adalah film Indonesia paling bagus makanya itu kalau buat saya film tika tahun ini tahun ini adalah film Indonesia yang cukup paling seru paling seru paling seru karena film lain bagus tentunya bagus tapi ini yang paling seru seru banget apa yang dijanjikan Ernest dia deliver disini isu yang diangkat pun awalnya terasa perici awalnya benar-benar terasa perici tapi kemudian ketika kita tahu tika itu siapa oh ini ini sejalan dengan apa yang dia memang harus dia lakukan betul awalnya perici banget korusi-korusi ternyata enggak jadi enggak cheap filmnya jadi enggak cheap cuma memang porsi kritik sosialnya itu tidak sebesar film-film Ernest yang sebelumnya karena memang sifat film yang suspense jadi memang fokusnya itu ke konflik antar manusianya ke tanda tanya-tanya itu dia bisa masukin kritik itu udah bagus udah bagus tapi kan maksudku tidak menutup kemungkinan kalau melihat pola netizen zaman sekarang ya mungkin akan banyak orang yang merasa kayak kok filmnya Eras jadi kayak film action suspense kayak gini sih kritik sosialnya enggak banyaknya bisa jadi tapi kalau buat saya sendiri film ini ya proper menurutku bakal meledak juga itu dulu ya oke jangan lupakan kalau misalnya ada kesempatan di bioskop nonton teka-teki tiga kalau enggak ada kalau enggak ada di bioskop ya kalian nanti entah nonton dimana nonton aja karena film ini menarik tapi kalau bisa di bioskop karena ya bagaimana mendukung perfiluman nasional itu mungkin salah satu tujuan kita bikin channel ini juga adalah untuk upaya kita memberitahu ada film bagus dan melayang tonton karena apa ya kita mendukung film Indonesia ini bukan karena semata produk Indonesia juga enggak tapi kalau film Indonesia bisa jadi banyak yang nonton kan kualitasnya semakin bagus nyatanya tahu diri tapi itu mungkin kita bisa ngomongin satu segmen sendiri oke oke itu dulu ya semua jangan lupa subscribe dan like dan share kalau kalian memang berkenan oke thank you sampai jumpa sampai jumpa